Ini adalah hasil rekaman dari Saramonic SRM3 dengan fitur null disable dengan menggunakan fitur low Kali ini gue mau unboxing Nick Saramonic SRM3 Nah disini keterangannya wajib videokan pembukaan paket Kita lihat Kita unboxing dulu ya Terima kasih telah menonton Kita lihat dalamnya ada apa aja Sudah Kosong Kita lihat ini Kita tembakan dulu ya Studio nya lagi di rehab Nanti kita tes Beberapa bagusnya Saramonic SRM3 ini Oke Oke Plastik nya Biasa kategoran si oh ada notanya guys Ada notanya nih Bentar Buka dulu Harganya 660 ribu Oke ya notanya ini Kartu garansi Kartu garansi Sekarang kita unboxing di dalamnya apa Ini Tadi 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 dari distributor Ini mungkin dari pusatnya Saramonic Oke Pusatnya Saramonic ini Oh Ada stickernya men Stickernya Saramonic sound Ini 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 Gue Kita lihat Nah Di sini Kita lihat fiturnya Di sebelah kanan Ada fitur Namanya on off Biasa ya Untuk matikan Atau hidupkan Lalu di sebelah on off itu ada 0 sampai plus 10 Desibel 0 sampai 10 Desibel Nanti kita akan tes audionya Dengan fitur 10 Desibel ya Oke Sebelah kiri ini ada Headbone Buat headphone ya Di sini ada headphone Dan sebelah kirinya ada mic Nah sekarang gue contohkan Tadi headphone gue mana Ini ada headphone Jadi fiturnya itu Dia bisa merekam juga ya Bisa merekam Lalu tinggal lu colok saja Headphone nya Kemudian tinggal mic nya juga Mic nya Ini mic Oke ini mic Nah seperti ini Nah di sini ada sumber daya Untuk power nya dia Dia tidak memakai arus listrik Tapi melainkan Baterai Waduh Gua baterai nya ada gue ya Sebentar Gua tarik baterai jam dulu Oke Baterai ini Oke Gua mau pakai Batu remote Bukan baterai jam ya Batu remote AAA Kita akan coba sumber power nya Oke Seperti ini Masang nya Sekarang kita coba on off nya Sekarang kita coba on off nya Oh nyala guys Cek 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 sound cek 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 Ini ya gue coba dengan suara Bentar ya Cek cek Sekarang gue coba suara dengan mic Untuk rekam Cek 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 Sound cek cek Sound cek 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 Nah itu Sekarang Oke Wow fitur nya lupanya belakang guys Ada ini low cut filter ini nih Ya ada low cut filter Kabel nya sekitar 40 cm Oke 40 cm Oke teman-teman Sekarang kita tes nya Audio nya seperti apa B aja Atau Bagus Atau Ya sedang sedang aja Atau masih recommended Atau masih worth it Kita akan tes Sebelum gue tes Gua akan beritahu teman-teman Disini ada namanya Hosu Buat nempelin di kamera DSLR lu Atau Action Cam lu ya Nah menariknya Disini ada namanya Karet nih teman-teman Diskeliling di atas Hotsu nya ini nih Ini ada karet nih Fungsinya kayaknya Buat stabil Ketika Lung off local ya Nah Oh ya Satu lagi Kita akan buka Busa Peredam ini Nah disini Ada namanya Pola pattern Nah Teman-teman bisa lihat nih Rongga-rongga nya Kanan, kiri, dan depan Ya Kanan, kiri, dan depan Disini Pola pattern nya Jadi Buat masuk Suara lu ke dalam Mid nya ini Kalau di atas Sudah gak ada Rongga nya kan Oke Kita masukin lagi Nanti kita tes Sensitif nya di bagian mana Atau kanan kiri Atau depan Kita tes ya Masukin lagi Nah ini gue pake tongsi sementara ya Karena stand mid Dia dipake Tau pake siapa Nah gue rekam Nah gue rekam Langsung pake handphone aja ya Gak apa-apa pake handphone juga Oke Nah gue biar bisa gue monitoring Gue pake headset Jadi Kedengeran bagus Atau tidak Ya teman-teman ya Disini kan ada fiturnya juga Headsen Atau non mix Sekarang kita nyalakan on off nya Sekarang gue akan tes Di 0dB Teman-teman bisa Tes sendiri ya Taruh gue Gak ya Gue nyalain dulu ya Gue nyalain dulu handphone gue Untuk kita rekam Ini gak gue edit ya Wih saya ngecek juga ya Tes-tes Jack Jackson Satu Dua Tiga Ini adalah hasil rekaman Dari Saramonic SR MTK Dengan fitur Plus 10dB Tanpa Low Cut Filter Pulangin Ini adalah hasil rekaman Dari Saramonic SR M3 Dengan fitur Plus 10dB Dan Tanpa Low Cut Filter Cek sound Wah ini agak ngebas ya Ini agak ngebas Cek sound Cek sound Ini adalah hasil rekaman Dari Saramonic SR M3 Dengan fitur Plus 10dB Dengan fitur Plus 10dB Dengan fitur Plus 10dB Dengan fitur Plus 10dB Lu cut filter Cek sound Cek sound Dua Tiga Ini adalah hasil rekaman dari Saramonic SRM3 dengan fitur 0 decibel dengan menggunakan fitur low cut filter Cek sound, cek sound Ini adalah hasil rekaman dari fitur 0 decibel dan menggunakan low cut filter Saramonic SRM3 dengan jarak kurang lebih 20 cm Ini adalah hasil rekaman dari Saramonic SRM3 dengan fitur 0 decibel tanpa low cut filter Oke, siap ya Kayaknya bagusan cek sound Nah, sini aja Oke Nah, gue pakai Saramonic dengan fiturnya plus decibel ya Kayaknya ini kalau menggunakan low cut filter agak ngebah suaranya Cek sound, cek sound, cek sound 0 decibel ya, eh plus 10 decibel ya Sekarang ini 0 decibel Nah, kayaknya lebih nyaman disini Ini gak gue edit ya Oke teman-teman Sudah kita tes tadi hasilnya teman-teman bisa menilai sendiri Kalau menurut gue settingan yang seperti ini lebih bagus Kayaknya cek sound, cek sound Ini piring ya, kanan kiri ya Cek sound Cek sound, cek sound, cek sound Oh iya, berarti lebih sensitif di area depan ya Depan mic-nya ya Lebih sensitif suaranya ya Ada di banding, kanan, dan kiri Nah, sekarang gue rekomendasi ke teman-teman nih Dari hasil audio gue yang gue dapet langsung nih Nah, kalau teman-teman mau syuting Untuk menggunakan Saramonic SRM3 ini lebih baik Kalau misalkan tidak mau kelihatan mic-nya Teman-teman bisa Taruh Saramonic SRM3 ini di Atas kepala teman-teman ya Dengan Apa namanya Dengan Kemiringan 45 derajat Seperti ini Atau seperti ini Sebentar ya Nah Seperti ini teman-teman ya Nah, jadi begini teman-teman Dengan fitur Coba Ini kayak kabelnya Gue matiin dulu ya Gue matiin dulu Nah, teman-teman begini ya Teman-teman Ini gue gak pake mic Karena kabelnya Pendek sekali Sekitar 40 cm Nah, jika teman-teman ingin syuting Di luar frame Tanpa terlihat mic-nya Lebih baik posisi mic-nya seperti ini ya Nah, kenapa Dengan Argumen gue Bahwa Ketika teman-teman ingin bicara Di depan layar itu Suara teman-teman Larinya ke atas tuh Nah, pada saat ke atas Disinilah fungsi Sensitive mic-nya langsung Mengambil atau merekam Suara teman-teman Untuk suara angin Kanan-kiri mungkin sudah Ada filter busanya ini ya Walaupun agak sedikit noise Juga Gak agak noise Maksudnya Kanan-kirinya gak bakal noise Karena langsung Direct langsung ke Mic-nya Seperti itu teman Kalau misalkan Mau ada mic-nya Masuk di frame Lo ya Posisi gue tadi Seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Nah, gitu teman-teman Oke, kesimpulannya Untuk Saramonic SRM3 ini Masih worth it Di tahun 2021 Apalagi teman-teman Menggunakan kamera DSLR Atau mirrorless Atau action cam Itu lebih Simple Lebih simple Lebih elegan Karena Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Sedang banget Itu pas banget Buat nge-vlog Dan gue rekomendasi Untuk yang penelusuran Ini Memakai Saramonic ini Agak sensitif Lebih baik Dibanding Merit lain Seperti itu sih Yang gue temuin Itu pendapat gue Dari gue Yang hasil tadi Wah ini Dapat nih Gue banget Seperti itu Lalu Kemudian Untuk audionya Teman-teman Tadi kita sudah tes Teman-teman Hasilnya gimana Kan itu tergantung Selera teman-teman Tapi menurut gue Dengan settingan Knowledgeable Dengan Low cut filter Ini lebih Cukup Menurut gue Oke Segitu aja Teman-teman Video review Tes Dari gue Semoga video ini Bermanfaat See you Next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat